Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 26 September 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendahulunya dengan belajar firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih dan syukur atas hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Syukur dan terima kasih atas hari baru yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, pada hari ini kami akan belajar tentang firman kebenaranmu. Berkati kami semua agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru selamat kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan pelajari dan renungkan bersama-sama pada hari ini, terambil dari kisah para rasu, pasal 4, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk di Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau menggancar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar dihadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, Pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya, Ya Tuhan, Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh roh kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapak kami, Engkau telah berfirman, Mengapa rusuh bangsa-bangsa, Mengapa suku-suku bangsa, Mereka, Reka perkara yang sia-sia, Raja-raja dunia bersiap-siap, Dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini, Herodes dan Pontius Platus, Beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, Melawan Yesus hambamu yang kudus, Yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang, Ya Tuhan, Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, Hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, Dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi di dalam Yesus Kristus, Renungan kita pada pagi hari ini, Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup, Namun tidak semua orang sedia menerima kebenaran dari peristiwa-peristiwa itu. Kerap kali kita terjadi ada upaya untuk membungkam suara kebenaran di balik suatu peristiwa, Apalagi kalau kebenaran itu mengusik kenyamanan dan keamanan seseorang atau sekelompok orang. Upaya membungkam suara kebenaran itu tampak jelas dalam peristiwa kesembuhan yang dialami, oleh seseorang karena kuasa Kristus yang dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes. Kuasa Yesus yang mereka beritakan telah mengguncangkan para imam-imam Yahudi dan juga para pemimpin dalam mahkamah agama. Di hadapan mereka ada fakta kebenaran bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang biasa, tetapi memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Kristus yang membuat banyak orang menjadi percaya. Selain itu, mereka juga diperhadapkan dengan fakta bahwa orang yang sakit itu telah sembuh dan ada di antara mereka. Akan tetapi mereka dengan sengaja dan bersepakat untuk membungkam Petrus dan Yohanes agar pemberitaan tentang kebenaran tidak menyebar. Bapak ibu dan saudara-saudari yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus, Petrus dan Yohanes merespon supaya mahkamah agama dengan memerhadapkan pilihan kepada mereka. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah bagi mereka tidak mungkin untuk tidak mengatakan kebenaran dari apa yang mereka lihat tentang kuasa dan kehendak Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Mereka lebih memilih taat kepada kehendak Allah, kepada perintah Kristus yang telah mengaruniakan kuasa roh kudus untuk bersaksi. Sekalipun itu penuh resiko daripada menuruti keinginan pada mahkamah agama. Kebenaran terlebih kebenaran Allah dalam Kristus tidak boleh dibungkam, karena itu mendatangkan keselamatan bagi manusia. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan sudah memberikan kami waktu sejenak di dalamnya. Kami sudah boleh belajar tentang firman. Berkati kami semua. Biarlah firman-Mu ini kami dimampukan untuk melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan yang ada di dalam surga, berkati kami semua sepanjang hari ini, biar kami boleh melakukan segala aktivitas hidup kami, boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang ada di dalam surga, berkati umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, hibur umat-Mu yang dalam kedukaan, dan bebaskan umat-Mu yang dalam pergumulan hidup yang lain. Biar semuanya kami hanya mampu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton!